Intro Pemirsa warga Kisbaki kecematan ala Kota Kupang korban Badai Seroja hingga saat ini masih mengungsi di gereja Eden Kisbaki Kota Kupang. Warga yang masih tetap bertahan di gereja sebanyak 172 jiwa. Warga Kota Kupang yang terdampak Badai Seroja hingga kini masih bertahan di gereja Eden Kisbaki Kota Kupang. Warga ini terpaksa mengamankan diri di gereja karena rumah mereka belum bisa dibangun kembali akibat ketiadaan biaya untuk membeli bahan bangunan. Merasa prihatin pihak gereja tetap menampung warga ini karena kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan untuk kembali membangun rumah. Ketua Majulis Gereja mengatakan para pengungsi ini sudah datang sejak minggu dini hari dan hingga kini masih bertahan karena rumah mereka belum bisa dibangun kembali. Ini ada 175 jiwa, itu 40 kepala keluarga. Mereka sudah menginap dari hari minggu, Senin, Subuh, jam 3 pagi itu datang dan menggondor pintu gereja untuk minta perlindungan. Memang sebagiannya itu ada yang jam 5 pagi, ada yang jam 6, ada yang kami evakuasi karena memang kondisi rumah sudah tidak memungkinkan. Mereka malu datang ke gereja, jadi kami evakuasi untuk datang. Gereja Eden Kisbaki ini lolos dari terjangan badai dan dianggap masih aman untuk berlindung jika badai kembali terjadi. Kapolres Kupangkota AKBP Satria Perdana mengatakan, pihak kepolisian telah membangun dapur umum yang bertugas membagikan makanan bagi korban badai. Pada pekan-pekan wartawan, bahwa bantuan yang diberikan pada saat ini merupakan tangkap bencana yang diberikan oleh pihak kepolisian, khususnya Moros Kupangkota. Kita bekerja sama di sini dengan Satuan Brimuk untuk mengeluarkan dapur lapangan, susu di tempat ini, karena pada saat ini kita di gereja Eden Kisbaki, di sini juga di wilayah Manutapen, ini terdapat kurang lebih 172 jiwa, 172 jiwa yang terdampak daripada badai kemarin. Para pengungsi korban badai Seroja yang bertahan di gereja Eden Kisbaki ini rata-rata merupakan warga yang bekerja sebagai buruh serabutan.